Hai guys, my name is Oki and welcome back to my channel Annyeonghaseyo, channel Oki Mita Di video kali ini, seperti yang aku janjikan minggu kemarin Aku bakal ngasih kalian tutorial Talk to me in Korean versi handphone Nah, buat kalian yang belum tau Talk to me in Korean itu apa Talk to me in Korean itu adalah website untuk belajar bahasa Korea Nah, bahasa yang dipake Talk to me in Korean itu adalah bahasa Inggris Maka, buat kalian yang belum bisa bahasa Inggris Kalian, aku anjirin buat nonton tutorial ini supaya kalian tau gimana cara pakenya Dan gimana download mp3 sama e-pdfnya, oke Dan, aku udah pindah di sebelah sini dan aku udah ada hape Disini aku bakal ngasih tau tutorial dari Talk to me in Korean Jadi sekarang kalian buka website-nya di talktomeinkorean.com Nah, disini, kalian liat disini ada tulisannya Shipping Schedule Notice Disini itu karena aku bukanya itu lagi cusok Makanya disini ada notice pemberitahuan Kalau misal, kalian misal beli buku ya disitu Itu bakal terjadi delay Nah, disini kita silang aja Tapi biasanya gak muncul kayak gini Jadi kalau misal ada hari-hari besar Korea itu mereka selalu munculin ini Terus kalian bisa liat ini halaman depannya Disitu ada Talk to your friends in Korean Talk to your family in Korean Ya, intro lah ya Terus kalian liat bawahnya ada Want to learn Korean? Get started Nah, kalian bisa klik ini Tapi aku bakal ngasih tau yang bawahnya seperti apa dulu Jadi kita liat ke bawah Why are so many learners using Talk to me in Korean? Jadi kenapa sih banyak orang yang belajar pake Talk to me in Korean? Aku bakal kasih tau karena dia tuh enak banget guys Nah, ini kita scroll aja dulu ke bawah Ini kayak ada review-review dari orang Kalian bisa baca-baca Kalau misal kalian gak ngerti Kalian bisa translate-in satu-satu Tapi ya kalian udah tau lah ya Kalau Talk to me in Korean tuh bagus Nah, sekarang kita liat Nah, di tulisan want to learn Korean Itu kalian klik get started Nah, disini kalian bakalan muncul Tentang premium membership Disini kan ada yang basic Itu yang gratis Terus kemudian yang bawahnya itu adalah premium Yang bayarnya 12,99 per bulan US dollar Disitu untuk yang premium Nah, ini ada lagi premium yang per tahun Jadi kalian bayarnya lebih murah Nah, kenapa sih disini ada kayak yang gratis sama yang premium? Nah, kalau bisa premium kalian bisa mengakses Kursus-kursus atau pelajaran-pelajaran dari Talk to me in Korean lebih banyak lagi Sekarang aku bakalan tunjukin di bawahnya itu ada apa aja Nah, disini ada quiz Jadi, kalau misalnya kalian tanya kenapa kok kita gak bisa ngeakses quiz sih? Nah, kalian itu harus upgrade dari basic ke premium untuk bisa pakai quiznya ya Maksudnya untuk bisa tes di quiznya Nah, ini aku bakalan ke atas Nah, disini aku bakalan klik yang basic yaitu yang free Karena aku biasanya itu belajar yang Bukan biasanya sih, aku selalu belajar yang gratisan Jadi, kita klik yang free Get started Nah, disini kalian bakalan masuk Ini tuh ada course atau pelajaran untuk level 1, level 2, level 3, level 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nah, ada 9 Itu yang essential courses Yaitu kayak pelajaran yang penting Yang wajib kalian pelajarin Nah, yang 1 sampai 9 ini itu gratis guys Tapi kalau misalnya kalian scroll ke bawah Itu ada premium courses Ini tuh kalau misalnya kalian upgrade premium Baru bisa kalian akses Kalau misalnya kalian free Kalian gak bakalan bisa akses Dan ini tuh emang banyak banget Namanya juga kalau berbayar Pasti kalian dapetnya lebih banyak Nah, disini aku mau kasih tau dulu Biasanya itu kalian kalau mau belajar Dan mau kalian simpen Itu kalian harus sign up dulu Kalau misalnya kalian udah punya akun Baru kalian login Nah Disini ada tulisan sign in dan sign up Nah, kalau misalnya kalian belum punya akun ya Kalian bisa klik sign up Tapi kalau misalnya kayak aku Yang udah pernah bikin akunnya Aku bakalan klik sign in Nah, disini aku bisa masukin Sign in with Google Atau sign in with Facebook Karena aku waktu itu sign innya pake Google Aku bakalan masukin akun Google ku disini Nah, aku udah masuk nih Aku ditawarin nih Untuk join membership yang premium Tapi Gak Aku maunya yang gratisan Jadi kita skip aja Ini kayak ngasih tau gitu Tentang course introduction Terus ngasih tau Siapa sih gurunya Dan yang paling sering ini adalah Son Hyun Woo Dan Son Hyun Woo ini tuh Yang penciptanya Penciptanya Dia kayak CEO-nya Sof Min Korean Jadi dia adalah guru Utamanya gitu Nah, ini ada kayak Table of content Isinya itu ada apa aja Nah, aku bakalan kasih tau kalian Caranya pake itu Kalau misalnya kalian belum pernah pake Sama sekali itu gimana Nah, disini kalian udah Habis sign in kan Terus kalian klik yang 3 garis itu Nah, kalian disini bisa level test Level test itu Buat ngetes kalian itu Cocoknya di level berapa sih Level 1 Atau level 2 Atau level 9 Ternyata kalian jago Tapi kalian diam-diam aja Bisa jadi Nah, disini aku Nggak pernah Level test Aku nggak pernah ambil test ini Jadi aku bisa klik Start test Kalau misalnya aku mau test sekarang Nah, aku mau setau lagi Kalian bisa Klik 3 garis itu Yang di atas Sebelah kiri Untuk ke My Learning Center Nah, disini adalah tempat Dimana kalian itu Menyimpan semua Pelajaran kalian Jadi misalnya kalian Oh, aku mau belajar level 1 Sama level 2 dulu deh Yaudah Kalian simpen level 1 Sama level 2 di My Learning Center Kalau misalnya Nggak kalian masukin ke situ Itu Kalian harus Nyari lagi ke Kursenya Nge-klikin lagi Itu kan kelamaan ya Nah Kalian harus Klik disini Nah, ini kayak Apa ya Main Learning Center-nya Main Apa sih? Utama Learning Center yang utama Jadi kayak Kalian bisa lihat disini Aku tuh ngambil apa aja sih Disini aku ngambil level 1 Level 2 Sampai level 9 Karena Emang dari awal tuh Aku Login kan Terus habis itu Aku masuk disini Aku masukin semua level Karena aku pengen belajar semuanya Dan Kebetulan disini Kelihatannya Aku seperti Cuma nyoba level 1 Terus tiba-tiba Aku udah nyoba Iyagi Ini adalah level yang intermediate Nah Karena Sebelumnya itu Model Talks Me and Career Nggak kayak gini guys Dan ini adalah versi yang baru Jadinya Meskipun kalian lihat disini Aku kayak Cuman ikut Level 1 doang Terus level 2 Sampai level 9 Nggak aku buka Nggak ada progress Kalian bisa lihat kan Lingkaran yang progress itu Tapi aku udah belajar guys Jadi aku udah belajar Dari level 1 Sampai level 9 Di TalkToMeInKorean.com Kalau misalnya kalian pengen Buka level 1 Ini aku bakalan buka level 1 Nah disini kalian bisa lihat Udah berapa Persen sih kalian Belajar Disini aku udah 7% Contoh aja nih Sebenernya aku udah 100% Jadi Aku mau ulang lagi Terus aku Udah 7% complete Jadi Oh ternyata aku masih jauh Jadi aku harus belajar lagi Terus kalian bisa lihat Disitu ada course content Jadi Konten dari pelajaran ini Itu ada apa aja sih Jadi Ini kan level 1 Setiap level Itu ada lesson Nah Di level 1 ini Itu ada Berapa lesson ya Ada Oh ternyata ada 26 lesson Nah disini kalian bisa belajar Misal Kalian mau buka Yang lesson 1 Tentang hello Thank you Kita klik Nah Di hello thank you Disini tuh ada lesson Ada sample dialog Ada review quiz Nah Kita ke Bagian yang lesson dulu Disitu ada MP3 Yang bisa kalian play Di soundcloud Ada yang bisa MP3 yang kalian download Kalau misalnya kalian mau Play di soundcloud Kalian bisa langsung klik Disini Play on soundcloud Terus kalau misalnya kalian pengen Udah lah MP3 nya Nanti aja Kalian bisa scroll ke bawah dulu Lihat-lihat Oh jadi isi kontennya Itu kayak gini Kalian bisa lihat Terus habis itu Kalau misalnya kalian tertarik Untuk download Kalian bisa lihat Disitu Paling bawah ada tulisannya MP3 sama PDF Disitu kalian Kalau mau download PDF Tinggal klik ya PDF Kalau kalian mau download yang MP3 nya Kalian bisa download yang MP3 nya Terus Aku bakal kasih tau di atas Nah disini kalian bisa Download MP3 Sama PDF nya Secara gratis Meskipun kalian itu Pakainya yang basic Nah sekarang Aku mau klik Sample dialog Nah disini itu ada Sample dialog Dimana kalian bisa Mendengarkan Native speaker Atau orang koreanya asli Penutur asli Untuk ngomongin ini Nah sekarang kita ke Review quiz Nah disini kalian bisa Start quiz Misal kayak How do you say hello In polite or formal Korean Nah ini buat kalian Yang belum terlalu bisa Bahasa Inggris Mungkin kalian bisa skip quiznya Yang penting kalian tuh Ngerti gimana cara pakenya Dan Apa ya Belajar sedikit-sedikit lah Pelan-pelan How do you say hello In polite or formal Korean Gimana caranya ngomong hello Di bahasa korea Yang formal Atau yang sopan Nah kita tahu Kalau misal itu Anyo aseo Karena kita belajar Di level 1 Lesson 1 Disini Jadi kita klik Anyo aseo Next How does Anyo aseo mean Apa arti Anyo aseo Anyo aseo adalah Hello Kita next Nah pokoknya Kalian bisa isi itu Terus sampai terakhir Tapi Kalau misal Kalian gak premium Itu kalian cuma bisa Ngeakses quiznya Di level 1 Dan lesson 1 aja Nih aku bakalan tunjukin Sekarang aku ada di lesson 2 Yaitu Yes No What Dan aku bakalan klik Isinya sama persis Seperti level yang lain Dan lesson yang lain Tapi disini aku mau coba Klik review quiz Disini kalian bisa lihat Kalau misal kalian pengen quiz Kalian harus upgrade ke Premium Membership Sama juga Dengan sample dialognya Kalian harus upgrade ke Premium Membership juga Nah jadi Kenapa sih itu cuma muncul Di level 1 Sama lesson 1 doang sih Yang sample dialog Sama yang Review quiznya Itu buat ngasih tau kalian Snippet dari Premium Membership Supaya kalian itu kayak Pengen gitu Untuk upgrade ke Premium Tapi menurut aku Sepengalaman aku Kalian gak perlu upgrade Upgrade Gak apa-apa Kalian bisa belajar lewat Youtube Drama Korea Atau Resources lain yang ada Di Google Jadi kalian gak usah Berkecil hati Kalau misal kalian gak bisa beli Karena it's okay Aku juga gak kok soalnya Oke sekarang Kita Balik lagi Ke Halaman awal Gimana disitu ada level 1 Level 2 Sampai 9 Dan ada level Yang intermediate Yaitu yang Iyagi Aku bakalan scroll ke bawah Yaitu Ke Iyagi Atau yang intermediate Nah misal kalian bisa klik Nah disini karena intermediate Dia bener-bener dialog Yang 100% Bahasa Korea Dan gak ada Apa namanya Artinya sama sekali Nah Kalian bisa lihat Ini contohnya Terus Di bawah itu Ada PDF Kalian bisa klik Supaya Apa ya Lebih rapi Kalau misal kalian lihatnya Di website kan kayak Gak enak gitu kan Not user friendly Gak terlalu kayak user friendly gitu Kalian bisa download PDF-nya Nah Buat kalian yang bingung Kok My Learning Center Kok gak ada apa-apa sih Nah itu karena kalian Itu belum masukin Level-level itu Ke Learning Center kalian Nah aku bakalan kembali Ke halaman depan Talk to me in Korean Buat ngasih tau Gimana sih caranya Mindah Courses itu Yang level 1 Sampai level 9 Itu ke My Learning Center Buat kalian pelajarin Nah kalian klik lagi Yang tiga garis Tadi kan kalian ke My Learning Center Terus misal kalian Belum ada apa-apa itu Di My Learning Center Itu karena kalian Belum masukin Coursesnya Dan aku bakalan kasih tau Kalian harus klik Courses Ini ada di bawahnya Pricing Level 10 My Learning Center Pricing Terus ada Courses Disini kalian klik Courses Nah di Courses ini Itu bakalan ada banyak Seperti yang aku kasih tau Tadi sih sebenernya Disini ada Level 1 Level 2 Sampai terakhir Dan disini kalian Kalau mau Nge-klik Itu nanti Bakalan muncul Save this To My Learning Center Jadi kayak Simpan ini ke My Learning Center Karena disini tuh Aku udah masukin ini Ke Learning Center aku Jadi udah gak ada tulisan itu lagi Misal Kita coba Ini bawahnya ya Premium Courses Disitu kan ada tulisannya Add Add Ini juga add Ini eh udah Eh udah ternyata Udah aku tambahin Nah disini tulisannya add Nah kalau misal kalian itu Belum pernah masukin Cours itu ke My Learning Center Itu bakalan ada tulisan Add seperti ini Dan kalian tinggal klik Add Nanti bakalan Hilang tulisan addnya Atau Add Nah karena ini Aku add ini adalah Premium Dan aku gak premium Makanya gak bisa Jadi kalian cuma bisa Nge-add Courses-courses Atau pelajaran-pelajaran Yang gratis Atau untuk yang basic Jadi gitu guys Kalau misal kalian mau pake Talk to me in Korean Versi yang HP Tapi maunya yang gratis Bukannya berbayar Kalau misal kalian tertarik Untuk yang premium It's okay Kalian bisa upgrade yang premium Atau kalau misal kalian Ah aku tuh pengen belajarnya Pake buku Kalian bisa beli juga disitu Tapi aku yakin shippingnya Pasti mahal banget Karena kirim dari Korea Ke Indonesia Pasti mahal Biasanya orang itu Langsung beli kayak In bulk Apa ya Dalam jumlah besar Supaya Mungkinnya gak mahal-mahal amat Tapi kalau mau kalian bisa cari Mungkin di Shopee Atau Tokopedia Mungkin ada yang jual Kali ya Talk to me in Korean Supaya kalian gak mahal-mahal Nah aku sudah pindah ke tengah nih Jangan lupa untuk Like video ini Dan jangan lupa Buat kalian yang belum subscribe Untuk subscribe Karena aku bakal ngasih kalian Video-video tentang Bahasa Korea Setiap hari Selasa Dan hari Jumat Alright guys Happy-happy great day And a great week And don't forget To fight for your dreams Annyeong Bye-bye Selamat menikmati